Halo teman-teman, jumpa lagi di YTH Kelana untuk edisi malam hari ini adalah hari Rabu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 hari ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengganti tali strap jadi ya lock terakhir aku ambil jam tangan tipe SK May tipe 1434 kemudian untuk 1 unit tali strap survival dengan sualaman paracord yang nantinya akan kita coba mengganti untuk tali strap bawaan dari SK May dengan tali seperti ini oke ya langsung aja gue mau ngelepas yang pasti kalau mau ganti strap harus kita lepas dulu strap yang lama oke ya kita coba bongkar mungkin kalau yang lama ini agak susah juga bongkarnya harus pakai cutter ya sebentar lanjut teman-teman ternyata bongkarnya cukup mudah sekali ini tinggal dicongkal aja pakai pisau kayak gini ya pisau kayak gini terus kita cukit sedikit dia nanti akan keluar as seperti ini nah dan ini tuh dia itu bisa kentil-kentil ya terus kita ambil asnya nah kayak gini ini yang fungsi utama buat mengancing strapnya nah ini masih dipakai ini masih dipakai terus kita pasang kembali ya caranya sangat mudah kalau pasang sih mudah ya nah ini dipasin aja buat lubangnya ini kalau yang punya kuku panjang bisa itu ya bisa sangat berguna sekali hati-hati jangan sampai melesat bisa meletik hilang karena barangnya kecil nah kayak gini ya ini udah ngancing ya kemudian kita bongkar yang satunya guys sama juga nah langsung lepas ya ternyata mudah sekali ya ini kita simpan barangkali kalau kita mau ganti ataupun bosun kita pakai lagi pisau oke kita pasang kembali oke mantap kita udah berhasil melepas tali strapnya terus kemudian kita bongkar untuk talinya talinya ini ini ibaratkan kita itu ya kita lepas mulai dari nol kemudian kita ambil fungsinya buat ceklokan ini buat pengganti kancing ini ya kita bongkar dulu guys santai aja santai aja kita cari bagian yang dibakar nah biasanya itu kalau paracord itu pada air ending itu ada sesuatu yang dibakar nah ini dia ketemu ya ketemu jadi setidaknya kalau mau kostum-kostum kayak gini yang berkaitan dengan paracord teman-teman butuh juga yang namanya pisau ya ini pisau sederhana multifungsi yang biasanya buat aku pakai di ان kendaraan motor udah lepas satu ini bagian ujung itu ada dua yang dibakar kita cari perlahan pasti ketemu nah kalau udah keluar kayak gini dia udah mulai kelihatan lawanya itu gak jauh dari dari sebelahnya ya biasanya ini ya lawanya ya ternyata ketahuan juga dari sini kita mulai bongkar ini paracord dia modennya paracord apa yang ada di internet itu ya dan ini yang paling unik bagi saya sebenarnya kalau dari seni paracord itu banyak sekali ya teman-teman banyak sekali jadi tinggal teman-teman aja menyesuaikan kalau bongkar cepat ya biasanya itu kalau yang lama itu menyulam kalau kita suka-suka menyulam tali-tali paracord kayak gini ya sangat nostalgia sekali ya biasanya itu orang yang sering menyulam kayak gini itu dia basicnya basic yang suka panjat-panjat gunung ataupun suka menikmati suasana-suasana pegunungan ataupun dia citranya itu dia citra pecinta seni lah pada intinya oke guys kita lepas dulu guys oke kita udah melepas semua talinya dan ini adalah nanti fungsinya buat talinya jadi logikanya gini ya seperti ini nanti kita sulang melingkar dan untuk talinya ini pastinya dia keriting kayak gini ya dan itu normal kita tinggal rentangkan dulu talinya seperti ini terus kita urut seperti ini ya seperti ini kita rentangkan biar agak lemas ini kurang lebih panjangnya itu 50 cm dikalikan 4 berarti 2 meter ya terus kita coba potong jadi 2 buat bahan nantinya kayak gini nah jangan lupa ini dibakar dulu ya oke skip gue ambil korek dulu guys kemudian kita bakar kayak gini ini fungsinya kalau kita bakar itu dia fungsinya biar gak itu biar gak lepas atau pudar soalnya parakot itu dia modelnya di dalamnya itu ada seratnya ya dan seratnya itu ada spek-speknya juga kalau ini sih kalau gak salah sekitar 7 ya kita bakar kayak gini oke mantap nah mulai dari sini kita mulai seninya guys yang pertama kita masukin dulu ke bagian sini pertama jam dulu ya guys ini memang agak sulit jadi perlu bantuan pisau kayak gini ini aku juga udah lama gak bermain tali juga ya sorry harusnya begini guys oh ya bener deng sorry gue lupa udah lama gak main tali kita nostalgia aja ini kita masukin kayak gini nah kita tarik kayak gini nah nanti kan dia seperti ini ya kurang lebih seperti ini ya yang kita masukin ya kalau ditarik nanti akan muncul loop yang seperti ini nah kita masukkan aja kita masukin aja tali kita dan jangan lupa ini diseimbangkan talinya ya nah seimbangkan dulu kayak gini terus kita masukkan ke loop tengah terus ditarik ya nanti dia akan mengancing seperti ini oke sama juga nah kayak gini terus kemudian terus kemudian kita masukkan masing-masing alat pengancingnya kalau ini baru pertama kali ya aku pakai pengancing kayak gini biasanya kalau pengancing aku belinya itu yang banyak fungsi bahkan ada pisau nya juga tapi berhubung aku di online store itu adanya cuma ini doang ya sebenarnya banyak sih aku nyoba beda itu aja beda rasa nah kayak gini ya teman-teman kayak gini nanti kita masukkan juga kita masukin dulu aja biar gak lepas seperti ini ya biar agak tebal terus terus kita tarik nah jadi kurang lebih kita mendapatkan bingkai kerangka yang nantinya akan kita sulam di tengahnya ya teman-teman oke lanjut dan sama juga kita lakukan ini kita masang pengancinya jangan sampai kebalik kurang lebih seperti ini ya posisinya seperti ini ini yang bagian besinya kita taruh yang paling luar karena nantinya kalau kita ngancingkan dia posisinya seperti ini ya nah terus kita masukkan talinya oke ternyata untuk yang satunya cukup mudah sekali ya kemudian kita mendapatkan kerangka yang nantinya akan kita sulam ya jadi kurang lebih untuk visualnya untuk sementara hari ini adalah seperti ini terus dari sini kita mulai bisa setting ukuran lengan kita sorry pahal gue agak gue kelihatan ya karena memang tumpuan untuk mengukur ya memang dari sini kita coba pasangkan mengencang nah kayak gini ya ini kurang kendor kalau kurang kendor kita tarik lagi nah seperti ini ya teman-teman kayak gini terus kita tarik perlahan tarik perlahan ini bisa ditarik ya bisa ditarik ya ini udah mulai kelihatan macu oke ya kalau udah pas ini kan udah pas ya udah pas jangan lupa teman-teman renggangkan sedikit aja karena nanti fungsinya adalah saat kita menyulam dia pasti akan mendapatkan ruang di dalamnya ya jadi dia nggak terlalu kenceng-kenceng juga dan nggak terlalu sempit-sempit juga jadi pas dan kita bisa mulai menyulam ya nah kalau kita menyulam disini kita sudah dapet empat jalur satu dua tiga empat yang nantinya fungsinya adalah sebagai tulang kerangka untuk loop sulaman kita jadi yang pertama adalah kita looping kayak gini guys kayak gini tapi jangan dilepas ya terus untuk tali satunya kita masukkan tali ke bawahnya kayak gini terus kita masukkan ke looping seperti ini jangan lupa sama ditarik sama ditarik ya nah kebalik ternyata guys gue terbalik tapi nggak apa-apa pada pada dasarnya itu sama nah kayak gini ya terus kita titik acuannya agar kita bisa ketemu ke sendi yang sulaman yang ada di belakang ini adalah kita tinggal membalik aja ini kan keluarnya dari sini ya kita ambil keluaran looping dari sini terus kita loopkan seperti ini kita loopkan seperti ini terus kemudian tali satunya kita bales kita masukkan ke sini kita tarik ya jangan lupa kalau nggak ditarik dia nggak bakalan kenceng nanti nah kayak gini ya udah mulai kelihatan terus kita susul lagi dari arah yang dari sini sama juga prosesnya kayak gini kalau udah dapet sendi kayak gini ditarik terus kemudian kita urut ke atas kemudian kita tarik set nah mulai kebentuk ya teman-teman oke mantap jadi prinsipnya adalah loopnya itu seperti itu hanya dilakukan berulang kali nah kayak gini ini udah dapet kayak gini tinggal kita ginikan aja set terus untuk tali lamanya kita lingkarkan ke bawah terus kita masukkan ke loop yang barusan kita buat seperti ini oke mantap nah lanjut lagi ya berarti kita ngelupnya kanan seperti ini nah seperti ini oke mantap ya udah mulai kelihatan ya kita balas lagi ini kan dapetnya dia di kiri kita balas dari kiri kayak gini mantap kita balas dari kanan karena sudah kedapatan tandanya dari arah kanan jadi untuk arahnya dia bisa random nah udah dapet kayak gini nah ini tandanya ke kiri oke seperti ini nah dari sini kita udah dapet satu rule satu rule kita tambahin satu masih bisa guys kita tambahin satu masih bisa kayak gini nah seperti ini sebenarnya itu sudah jadi setengah ya ini baru satu rangkap kalau teman-teman mau lebih tebel lagi itu bisa tinggal teman-teman tindas lagi jadi kita modelnya itu seperti ini kita putar seperti ini terus kita lukan ke atas seperti ini nah ini kita tindas dimasukin loop yang barusan kita buat seperti ini terus kita tumpuk aja secara otomatis dia akan menimpa dan menjadikan talinya itu dia bisa membesar seperti ini nah seperti ini ya lakukan lagi hal yang sama seperti ini oke mantap ini udah mulai membesar kalau teman-teman merasa cukup dengan satu tumpuk atau satu alur itu tadi udah stop ya tinggal teman-teman break aja terus kemudian kalian bakar kalian kunci karena berubung aku sukanya yang agak tebel aku tambahin aja sekalian ngabisin talinya ya sayang ya kalau membuang-buang tali nah keren ya mulai kelihatan ini masih bisa satu kali lagi masih bisa satu kali lagi mudah-mudahan cukup talinya oke sangat pas sekali terus untuk endingnya kita masukin aja disini ya ini endingnya kan dia cuma segini ya kita masukin disini jadi kurang lebih untuk visualnya dari sebelah sisi adalah seperti ini kemudian kita lakukan cara yang hampir sama yang seperti barusan untuk sisi yang berlawanan kemudian kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton